Halo semuanya, apa kamar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya di Mata Kulia Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Pancasila. Berbicara tentang sejarah, ternyata sejarah mempunyai makna, yaitu sebagai sebuah kearipan. Sering juga disebut bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Sedangkan Pancasila, seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila adalah ideologi negara Indonesia atau dasar negara Indonesia. Untuk memahami Pancasila secara utuh dan lengkap, dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, Kita perlu memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa dimulai pada masa kerajaan atau kebangsaan lama. Atau juga biasa disebut dengan prakemerdekaan dan kebangsaan modern atau pasca kemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan, kira-kira pada abad ke-7 Masehi, Seiring dengan lahirnya kerajaan-kerajaan kuno seperti kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit, Serta kerajaan Kutai. Nah, pada zaman ini juga terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Di Sumatera, pada abad ke-7, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah, kekuasaan wangsa Sailendra. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan huruf Palawa adalah kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik di kerajaan ini, di mana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat, sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Dalam sistem pemerintahan, juga sudah terdapat pegawai yang mengurus pajak, kemudian yang mengurus harta benda kerajaan, juga rohaniwan yang menjadi pengawas teknisi pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Sehingga, saat itu, kerajaan dapat menjalankan sistem negara dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada zaman Sriwijaya, juga telah didirikan Universitas Agama Buddha, yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari Universitas ini juga dapat melanjutkan studinya ke India. Banyak juga guru-guru tamu yang mengajar di sini dari India, seperti Dharma Gitri. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercumin pada kerajaan Sriwijaya. Sebagai mana disebutkan bahwa suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Unsur-unsur Pancasila yang terdapat di dalam kerajaan Sriwijaya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan, atas dasar, musyawarah, dan keadilan sosial, telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu. Hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut ialah prasasti-prasasti di telaga batu, kedukan bukit, karang berahi, dan sebagainya. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya kebangsaan semasa kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama, adanya pusat pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Juga ada umat agama Buddha dan agama hidup, agama Hindu, yang hidup berdampingan secara damai. Pada sila kedua, yaitu terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan Hindia. Seperti pengiriman para pemuda untuk belajar ke India, juga telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif di masa kerajaan Sriwijaya ini. Yang ketiga, nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, yaitu, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi siam semenanjung Melayu, seperti Indonesia sekarang. Nilai sila kelima, yaitu, pusat perdagangan. Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur pada masa itu. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah muncul kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu, kerajaan Kalinga pada abad ke-7, kerajaan Sanjaya pada abad ke-8, dan puncak budaya dari kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur, yaitu Candi Agama Buddha pada abad ke-9, dan Candi Prambanan, yaitu sebagai Candi Agama Hindu pada abad ke-10. Di Jawa Timur juga muncul pula kerajaan-kerajaan yang silih berganti, yaitu, seperti kerajaan Nisana, kerajaan Air Langga, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Agama-agama yang diakui kerajaan pada masa itu, yaitu Agama Buddha, Agama Wisnu, dan Agama Siwa. Dimana pada masa itu, agama-agama ini sudah hidup berdampingan dengan damai. Di sini, tercerminnya nilai-nilai kemanusiaan pada saat zaman kerajaan itu berjaya. Nilai-nilai sila keempat terwujud pada masa itu, yaitu, dengan diangkatnya Air Langga sebagai raja melalui mesyawarah antara pengikut Air Langga dengan rakyat dan kaum Brahma. Kemudian, nilai-nilai keadilan sosial juga terwujud pada saat Raja Air Langga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. Pada abad ke-13 berdiri Kerajaan Singasari di Kediri Jawa Timur yang ada hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit pada pemerintahan Raja Hayem Murug dengan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya telah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Seperti pada pengamalan sila pertama yaitu telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai di mana juga empu prapanca menulis negara kerta agama yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Kemudian juga empu tantular mengarang buku Suto Soma di mana dalam buku itu terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggrua artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini jelas menunjukkan realitas beragama saat itu. Seloka toleransi ini juga diterima oleh kerajaan Pasai di Sumatera di mana kerajaan Pasai pada itu adalah sebagian dari kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Kemudian pengamalan sila kedua itu terwujud dengan terjalinnya hubungan yang baik antara Raja Hayam Huruk dengan kerajaan lainnya. Kemudian pengamalan sila ketiga terwujud nilai-nilai sila persatuan Indonesia dengan keutuhan kerajaan khususnya Sumpah Pala yang diucapkan oleh Gajah Mada yang diucapkan pada Sidang Ratu dan Menteri Menteri pada tahun 1331 yang berisi tentang cita-cita untuk mempersatukan seluruh Nusantara Raya ini. Pengamalan sila keempat yaitu terwujud dengan sistem di mana sistem kerajaan pada masa kerajaan Majapahit ini sudah menerapkan nilai-nilai musyawarah dan mupakat dan pengamalan sila kelima terwujud dengan adanya rakyat yang makmur berdasarkan urayan di atas berdasarkan urayan di mana tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai kerajaan Sriwijaya pada zaman itu dan kerajaan Majapahit ini adalah sebuah tonggak atau sebuah sejarah sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya jadi ada sebuah cita-cita yang harus yang mau dicapai oleh bangsa Indonesia itu perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri pada saat itu pada masa prakemerdekaan masa penjajahan ditandai dengan bangsa asing yang masuk ke Indonesia kekayaan alam Indonesia dibuktikan dengan hasil buminya yang melimpah terutama rempah-rempah menyebabkan keinginan bangsa asing untuk masuk ke Indonesia bangsa bangsa barat seperti Portugis Spanyol Inggris dan Belanda yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai perdatangan masuknya bangsa-bangsa asing ini juga dipengaruhi oleh keruntuhan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan dan perperangan saudara yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit pada saat itu walaupun abad ke 11 banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak namun tetap saja tidak mampu membendung tekanan bangsa barat untuk masuk ke Indonesia bangsa-bangsa barat berlomba-lomba memperbutkan kemakmuran bumi Indonesia ini sejak itu mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan penjajahan barat khususnya Belanda masa penjajahan Belanda itu dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya sebab pada zaman penjajahan apa yang telah dicapai oleh Indonesia pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit menjadi hilang kedaulatan negara hilang persatuan dihancurkan kemakmuran lenyap dan wilayah diinjak-injak oleh penjajah penjajahan barat yang memusnahkan penjajahan barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia sejak semula imperialis itu menjajakan kakinya di Indonesia dimana bangsa Indonesia melawan dengan sangat semangat yaitu dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara fisik kita juga mengenal banyak sekali nama-nama pahlawan bangsa yang berjuang dengan gigih melawan penjajahan pada masa itu yaitu pada abad ke 17 dan abad ke 18 perlawan terhadap penjajahan digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung yaitu Mataram Iskandar Muda Aceh dan Ibnu Iskandar dan lain-lainnya ada yang tahu siapa beliau dan apa kaitannya dengan Pancasila beliau adalah Muhammad Yamin pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi penonjulan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin dan lain-lain mengumandangkan sumpah pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa tanah air dan bahasa satu yaitu Indonesia jadi sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dimana pada saat itu di sidang BPUPKI pertama ini membahas tentang dasar negara mau bagaimana sih dasar negara Indonesia kemudian membahas tentang bentuk negara juga filsafat negara nah pada saat sidang berlangsung ada beberapa yang mengemukakan pendapat yaitu ada tiga yaitu salah satunya Muhammad Yamin dokter Supomo dan Insinyur Soekarno dimana yang pertama itu Muhammad Yamin menekankan bahwa dasar negara harus memiliki asas yang pertama itu prikebangsaan yang kedua prikemanusiaan yang ketiga priketuhanan dan yang keempat prikerakyatan dan yang kelima itu adalah kesejahteraan rakyat dan dokter Supomo juga mengemukakan pendapatnya bahwa dasar negara Indonesia itu harus memiliki asas yang pertama itu ada persatuan kedua musyawarah yang ketiga mempakat dan demokrasi dan yang keempat yaitu kekeluargaan dan yang kelima adalah keadilan sosial kemudian yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno juga mengemukakan pendapatnya bahwa dasar negara Indonesia itu harus memiliki asas yang pertama yaitu nasionalisme yang kedua internasionalisme atau prikemanusiaan mupakat atau demokrasi yang keempat kesejahteraan sosial yang kelima ketuhanan yang berbudaya menurut Insinyur Soekarno dari ketiga pendapat atau ketiga asas yang sudah dikemukakan ini masing-masing yaitu lima lima asas yang dikemukakan ini masih bisa bisa dipersingkat lagi menjadi yaitu disebut dengan trisila dimana yang menekankan sosio-nasionalisme sosio-demokrasi dan ketuhanan bahkan bisa dipersingkat lagi menjadi ekasila yaitu yang memuat tentang asas kebudayaan tetapi pada saat itu diputuskan bahwa Pancasila yaitu sebagai nama dari dasar negara Republik Indonesia itu baru saja itu baru nama nama Pancasila itu ditetapkan sebagai nama sebagai dasar negara Republik Indonesia kemudian itu diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945 sehingga hari Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya atau hari lahirnya Pancasila itu diperingati 1 Juni tetapi setelah mempunyai nama yaitu tadi Pancasila untuk dasar negara Indonesia tapi pada saat itu belum diputuskan bahwa ases-ases apa saja yang termuat di dalam dasar negara Indonesia itu tadi jadi belum pada sidang BPU PKI itu belum tercetus atau belum termuat bagaimana ases apa saja yang tertandung dalam nilai-nilai atau dasar negara Pancasila Pancasila dasar negara Indonesia itu tadi nah dengan ini dibentuklah panitia yaitu namanya panitia 9 panitia 9 ini yang bertugas untuk merumuskan atau memberi masukan-masukan lagi mengenai ases apa saja yang harus ada di dalam dasar negara Indonesia saat itu diperlopori oleh Insinyur Soekarno kemudian ada Muhammad Yamin juga dan lain sebagainya ada mereka merumuskan jadi mereka merumuskan kemudian memberi masukan apa saja yang harus ada di dasar negara Indonesia kemudian setelah itu setelah itu tercetuslah pada piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni yaitu pada saat itu pertemuan penting piagam Jakarta disebut piagam Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945 dimana pada sidang itu tercetuslah bahwa asas yang harus ada di dasar negara Indonesia itu yang pertama yang pertama itu harus ada asas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang ketiga persatuan Indonesia dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tapi untuk poin yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk pemeluk-pemeluknya itu sedikit memicu perdebatan pada saat itu jadi karena seperti yang kita ketahui bahwa pada masa itu negara Indonesia sudah adalah negara majemuk yang memiliki ras agama dan kebudayaan yang beragam jadi para pemeluk yang yang non-Islam begitu orang-orang yang non-Islam atau mereka yang menganut agama non-Islam itu menentang untuk mendapat pendapat ini pendapat yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam karena mengapa demikian karena negara pada saat itu negara Indonesia atau Indonesia tidak hanya ada Islam saja tetapi banyak ras kebudayaan dan agama itu sendiri oke jadi setelah diadakan adanya perdebatan antara yang dimasukan dari tadi bahwa apa di pihak Jakarta bahwa tadi membahas tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk ini yang menjadikan sebuah pol kontra kemudian ada sidang pertama PPIKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 itu diubahlah dimaksudnya direpisi lagi menjadi seperti yang sudah kita ketahui sekarang ini yaitu menjadi dari ketuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang sudah kita ketahui sampai saat ini Pancasila Paca Kemerdekaan tadi di tempat dimana kita dijelaskan bahwa Pancasila Kemerdekaan itu dimana dari pada masa kerajaan kemudian pada masa penjajahan hingga terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara kemudian asas-asas dan yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri kemudian Pancasila pada pasca kemerdekaan juga dilihat bahwa lahirnya pandangan Pancasila itu sebagai pandangan atau filsafat sosial kemudian Pancasila juga sebagai dasar negara Indonesia yang dirumuskan dalam undang-undang dasar kemudian Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa dan yang juga dianggungnya Pancasila itu termasuk dalam instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1998 kemudian ketetapan MPR nomor 2 tentang pandangan penghayatan dan pengamalan Pancasila itu sendiri kemudian pada tab MPR nomor 3 tahun 2000 ayat 1 dan 3 itu menyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu ketuhanan yang maha esa kemahusiaan yang adil dan beradab kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh ikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mengujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh undang-undang dasar 1945 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara itu juga termuat dalam undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 jadi Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dan hukumnya juga termuat dalam Pancasila Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila dilambangkan urung Garuda dimana ada yang ada bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa ada rantai yang melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab pemberingin melambangkan persatuan Indonesia dan kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan dan perwakilan dan padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh kebijak Indonesia begitulah sedikit penjelasan mengenai sejarah Pancasila mungkin kalian juga sudah mendapatkan pelajaran ini di bangku SMA atau pelajari SD kita saat ini hanya mengulas sedikit tentang sejarah Pancasila dalam perjuangan bangsa Indonesia sampai disini dulu pertemuan kita untuk pertemuan kedua ini sampai bertemu di pertemuan selanjutnya tetap semangat tetap sehat jaga selalu kesehatan jangan lupa stay safe stay healthy terima kasih Tuhan yang berkati